assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya ryokto di channel ini guys oke di depan saya udah ketahuan ada barang nih ya ini pertama saya bikin biasa hanya untuk keperluan unboxing tapi untuk video youtubenya nggak bakalan saya masukin kok tenang aja ya bakalan jadi oke langsung aja ini ada satu unit tripod dari satu merek yang bikin saya tertarik akhir-akhir ini ini udah lama sih sebenarnya saya lihat merek ini cuman karena ada keperluannya baru akhir-akhir ini ya udah saya coba kebetulan ke peralatan studio saya udah mulai usang udah mulai perlu diganti kayaknya dan untuk tripod ini udah sekitar setahun tribut saya patah kakinya jadi dipakainya nggak enak satu kaki itu ada yang keinjek pas mati lampu dudukannya jadi patah jadi dia suka ini nggak enak lah pokoknya nah ini saya udah ada satu merek si index yang kalau dari website-nya sih dia website Indonesia cuman ya mungkin buatan Cina kali ya harganya menarik banget guys murah kalau kita dulu punya takara yang harganya murah ini lebih murah lagi guys gimana kualitasnya saya belum pernah coba untuk tripod ini ya guys ya kalau untuk lampu kebetulan saya udah ada nanti saya bikin juga untuk lampu ini jadi soalnya kita buka aja langsung Oke ini bentuk fisiknya guys bentuk dusnya bentuk fisik indusnya ya ini ada barcode nya kalian bisa scan barcode nya untuk WhatsApp dan YouTube Oke impact official di WhatsApp dan YouTube nya ini udah ada jadi kalau di WhatsApp udah ada kayaknya enak deh dan film YouTube ya ntar kita coba buka ya guys Nah kalau dari gambarnya seperti ini guys dia waduh lupa kacamata Oke udah kembali kacamata ya guys ya maka lo udah umur Oke kita lihat di sini operasi ini sederhana pengaturan 360 anti-slip dan stabil reliability is an attitude weh gil haril lebih senetitut oke nama produknya ada di sini guys ya berikut dengan spesifikasinya kalau bisa dilihat sini namanya produknya IB2R tripod yah IB2R serinya karena dia mengeluarkan banyak seri tentunya spesifikasi dan lainnya semua ada di sini ini tingginya 170 cm guys kemudian tinggi saat dilipat itu 57 cm tinggi kerja 168 kapasitas bebannya 3 kilo berat bersihnya 60 906 gram jadi hampir sekilo ya guys ya konektor antar muka atasnya itu sepuluh empat ya guys pakai yang sepuluh empat kegunaannya banyak live film fotografi selfie video mikro dan lain-lain ya tentunya ini tripod Oke langsung kita buka dusnya Oke eh yang kita dapat pertama tripod kemudian phone holder standar ini gratisnya free nya ya kemudian remote remote itu ada dua pilihan guys remote bluetooth yang seperti biasa yang seperti buat handphone apa segala macem dan ini ada yang luar biasa nggak tahu ini bawaan inbox juga tombolnya lebih banyak dan kayaknya sih pengaturannya lebih bisa lebih banyak juga ya kita lihat nanti guys dan tentunya remote-nya remote bluetooth dan itu disambungin bukan ke tripod disambunginnya ke device yang kita pakai nanti misalkan handphone ya kalau pakai phone holder ini kalau remote buat tripod mah asik banget kali ya tripod dipakai remote oke fisiknya seperti ini guys kita keluarin dulu tasnya kita keluarin dulu plastiknya sepertinya bahannya dari aluminium lo ya wah ini keren sih ini keren nih guys kalau kalian pernah punya tripod takara mungkin ini kurang lebih sama tapi ini sepertinya ya kalau yang saya lihat ini sepertinya sih bahannya lebih tebal lebih tebal sedikit dan sepertinya dia lebih kokoh bahannya lebih tebal sedikit ini kayak misalkan kalau takara itu saya lihat kan kayak apa ya kayak hmm kejemurannya aluminium mungkin kalau kalian pernah ini ya mungkin mirip-mirip seperti itu ya dan ini kayaknya kayaknya lebih tebal sedikit guys kemudian yang saya suka itu di sini sudah ada pegangannya guys handle-nya seperti ini ya kalau kalian bisa lihat nih handle-nya pegangannya kemudian selanjutnya ada busanya di sini ya ini enak banget nih untuk pegangan ya dipegang pun enak busanya apa ya eh nggak nggak kelihatan yang murah-murah gitu loh busanya itu kayak padet tebel tapi empuk gitu kalau yang murah-murah biasanya kan apa ya kalau di kita pencet itu agak ngempes gitu ya dan kalau dibuka gitu berbentuk kalau ini enggak guys nggak berbentuk nah seperti itu untuk lebih enaknya gimana ya ngeliatnya ya nah ini ini tinggi-tinggi pada saat defaultnya ya pada saat yang belum ditinggikan seperti ini guys ini sebelum ditinggikan oh ini keren sih asik-asik-asik nggak kelihatan murah guys serius indeks ini nggak kelihatan murah loh kemudian yang saya perhatiin ya di ininya di tripodnya ini untuk plastiknya di atas ini standar-standar aja kalau dibilang premium enggak nah ini mungkin kalau sama takara mirip ya kalau sama takara mirip eh oke sekarang kita taruh di bawah kali ya gimana ya di situ kalingan tapi saya coba gini dulu deh nih saya buka nih biasakan orang ada masalah di sini ya nah ini woi asik sini bunyi ceklek cekleknya tuh enaknya ini untuk kuncinya Oke kita lihat oke oke smooth ya walaupun kunciannya di bagian kaki paling bawah tuh ceklek kayak bunyi apa ya Oh kuncinya kayak agak keras gitu tapi keluarinnya smooth kok oke nah ini tingginya guys ini dari meja saya yang ini tingginya seperti ini mungkin kalau dari atas udah nggak kelihatan ya dan ini kayaknya cukup tinggi nih guys cukup tinggi cukup sturdy walaupun dia agak agak tipis maksudnya agak kecil ya untuk rangkanya dia agak kecil tapi untuk bahannya sepertinya agak tebel oke lah untuk menopang kamera ini masih bisa DSLR atau mirrorless ataupun yang lainnya dan untuk pergerakan 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 apa nih kepalanya ya ini pergerakan kepalanya smooth loh ah kadang-kadang kan kalau kita buka ngelos banget gitu kadang-kadang ya ngelos banget terus apa ya kayak agak seret gitu seret 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 gitu ini enggak nih ini kayak ada apa ya kayak ada eh batasnya lagi lah sepertinya udah di udah udah dipikirin sama indeks kalau kita kencengnya juga tuh langsung monci enak kemudian untuk turun naiknya untuk kayak turun naik lehernya ini smooth nggak nggak ngedredeg nggak yang kayak gimana gitu smooth turun naiknya enak asli sih ini kayak barang mahal kayak barang mahal aja ini oke untuk kita lihat dulu coba eh untuk turun naiknya mana sih Oh saya lupa ini ya ini ya sama untuk apa ya untuk bagian-bagian yang seharusnya bergesekan itu dia kayak nggak ada seretnya nggak dredegnya kayak smooth aja gitu ah turun naiknya enak jadi kalau kita mau pelan enaknya kalau yang smooth begini kalau kita mau pelan itu enggak enggak kayak set set enggak kayak kelempar-lempar gitu guys ini enak nih nah ini recommended ini harganya di 129 apa 139 gitu pokoknya nanti kalau salah saya koreksi di layar ya dan menurut saya guys overall pokoknya saya udah nggak mau banyak ngomong lagi kamu panjang-panjang videonya ini overall ya menurut saya ini recommend banget recommend banget buat kalian Invex ini saya beli beberapa alat ya dari Invex itu udah dateng nanti di video berikutnya saya review ya saya unboxing dan buat kamu yang belum subscribe makanya jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya tentang Invex ini guys dan video-video yang lainnya kalau menurut saya ini masuk ke semua kelas guys kamu yang kelas budget ya kelas budget kemudian kelas menengah juga masih masuk guys kecuali kamu mau nyari yang seri-seri pro yang memang harganya di atas sejuta atau berapa yang kemungkinan ketahannya militer grade atau apa nggak ngerti ya pokoknya lebih kuat yang besinya kokoh atau ya yang bisa menopang 20 kilo atau berapa itu lain soal tapi kalau kamu buat konten kreasi kalau buat video-video YouTube video-video IG dan buat seneng-seneng buat jalan-jalan ini udah cukup dan ini saya rekomendasiin guys buat kalian semua Oke ini dari dari tripod-tripod yang pernah saya beli sebelumnya ini yang paling oke untuk kelas value ya untuk kelas value budget ini yang paling oke dari yang tripod-tripod sebelumnya yang saya beli mudah-mudahan Invex selalu memberi kepuasan kepada pelanggannya ini seperti ini guys ya dengan ya motonya dia tadi apa tuh reliability is attitude dia jadi itu masih yang reliability dong Enggak ini IB2R 170 cm saya rekomendasiin buat kamu jadi buat kamu yang nyari-nyari tripod yang buat saya ini tripod kemarin patah keinjak waktu saat mati lampu saya nggak nyesel beli ini saya rekomendasiin malah buat kalian semua untuk pakai tripod ini buat kalian semua ya sekarang kita akan coba di DSLR guni yang udah agak bukan agak lagi udah jadul ya kita pasangin untuk kakinya dulu sudah terpasang sekarang kita coba pasang di tripodnya nah bisa kita lihat di sini ya guys ini udah cukup banget untuk menopang DSLR saya plus baterai gripnya udah bisa pakai nah ini udah oke oke banget sih guys kamera saya udah berat nih guys sudah DSLR plus baterai grip enak dipakainya nggak ada nggak ada tuh kalau untuk pergeserannya pun smooth ya nggak ada yang eh eh ngendet-ngendet tersendet-sendet gitu seperti tribut saya sebelumnya kalau gerak dia smooth kemudian untuk atas bawahnya ini juga smooth ya kalau mau kalian pelan-pelan naik turun smooth enak banget sih ini enak-enak bener ini enak ini untuk miringnya untuk model potret nah kayak gini wah asyik nih guys kayaknya nggak rugi kamu beli tripod ini dengan harga segitu ya dengan harga segitu kalian bisa dapetin tripod seperti ini udah oke banget guys ini udah oke-oke nggak nyesel saya berikut dengan harga budget yang saya rekomendasiin buat rekomendasiin buat kamu punya ya untuk dipakai seharian untuk dipakai bikin konten untuk dipakai ya sekedar pemakaian-pemakaian semi-profesional ya pemakaian casual semi-profesional Oke lah dipakai surdi bahan kokoh bahan nggak murahan nggak kelihatan murahan plastiknya standar ya nggak nggak kelihatan jelek nggak kelihatan wah banget tapi nggak kelihatan jelek juga ini bagus tergolong bagus di harganya fasilitasnya lengkap semua ada gagangnya ada karetnya menang banyak guys saya rekomendasiin buat kamu untuk pakai tripod Invex ini betul ini nggak di disponsorin sama Invex ya nggak disponsorin sama Invex kali lagi ini saya punya dengan pembelian sendiri so nggak ada sponsor-sponsor sama sekali Oke jika ada yang kurang jika ada yang ingin ditanya ingin dikomentarin silahkan komentar di bawah jangan lupa buat kalian yang belum subscribe seperti biasa subscribe ya like comment share video ini jika bermanfaat buat yang lainnya sampai ketemu di video-video berikutnya dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao